Selamat pagi Putri Sion nyanyilah Putri Sion nyanyilah Suratlah Yerusalem Marisamu, Rajamu Raja damai Putri Sion nyanyilah Suratlah Yerusalem Putri Sion nyanyilah Putri Sion nyanyilah Tidak 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 Makan tinggi kuliah Oh sianganku jaga Umatmu berkatilah Mari sanggup rajamu Raja dan menteri malam Utrisi yangila Sona playa Yerusalem Yerusalem Kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Kasihmu yang tiada berkesudahan Yang tetap setia menyertai dan menemani kehidupan kami Bapak surga di pagi hari ini kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan Memenuhi hati dan pikiran kami kepada kami seluruh pendengar sabda pagi hari ini Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kendakmu bagi kami Pribadi lepas pribadi Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal 14 ayat 2 Amsal 14 ayat 2 Siapa berjalan dengan jujur Takut akan Tuhan Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Alkisah seorang raja mencari pengawas kebun kerajaan Dengan cara yang unik Tiap pelamar diberikan sekantung biji untuk ditanam selama waktu tertentu Seorang pemudi ikut mendaftar dan semangat Biji dari raja ditanamnya hati-hati disiramnya tiap hari Namun betapa sedih hantinya melihat biji itu tak kunjung tumbuh Ketika Tiba batas waktu untuk melapor ke istana Ia melihat orang-orang membawa tanaman yang indah-indah Lalu Ia menangis ia memohon ampun kepada raja Karena biji itu tidak mau tumbuh sekalipun ia Telah merawatnya setiap hari Kemudian raja menepuk pundaknya dan berkata Semua biji yang kuberikan sebenarnya sudah direbus Jadi tidak mungkin tumbuh Entah dari mana tanam-tanaman yang mereka bawa Terima kasih sudah membawa kejujuranmu Hari ini juga kamu resmi menjadi pengawas kebun kerajaanku Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Kejujuran tidak hanya menunjukkan ketulusan hati Tetapi juga sikap yang menghormati orang lain Karena hormat kita tidak mau menipu orang itu Lebih dari menghormati sesama Amsal berkata dalam Amsal 14 ayat 2 Bahwa sikap yang jujur menghormati Tuhan sendiri Ketika seseorang berdusta Ia sebenarnya sedang menghina Tuhan Yang maha tahu Memang bersikap jujur di tengah dunia Yang syarat ketidakjujuran Bisa dipandang sebagai suatu kebodohan di mata manusia Namun tidak di mata Tuhan Orang yang jujur justru menunjukkan kesetiaan dan kebaikan dihadapannya Ketika diperhadapkan pada pilihan untuk jujur atau tidak Ingatlah bahwa kita tidak saja sedang berurusan dengan manusia Tetapi juga dengan Tuhan Manusia tidak serba tahu Tetapi Tuhan adalah maha tahu Oleh karena itu Jujur itu menghormati Tuhan Menyatakan bahwa ia maha tahu dan menyukai kebenaran Amin Kita bersatu dalam doa Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Firmanmu yang boleh kami renungkan Mengajari dan mengingatkan kepada kami Untuk tetap bersikap jujur Di dalam setiap yang kami lakukan dan kami kerjakan dan kami katakan Oleh karena itu Bapak Tuhan memberkati di tengah-tengah kehidupan kami Agar kami tetap mengedepankan sikap kejujuran Dan kami yakin dan pasti Kami tahu Bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan kami Berkati seluruh kehidupan kami Di tengah-tengah pekerjaan kami Tetap berikan rezeki Tuhan tetap memberikan kesehatan Berkati keluarga kami Bapak Dan juga berkati Anak-anak kami Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Selalu melimpah di tengah-tengah kehidupan kami Ini doa kami Bapak Ampunkan segala dosa pelan kami Sebab kami datang di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmanya Dan berkati-kati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton